What's up school fans, welcome back to Time Out Bisa tiga kali, siaran gue Banyak banget, jadi Nanti setelah playin turnamen Kan ada beberapa hari kayak jedah ya Nah disitu tuh semoga bisa bikin Playoff preview sama Adiyani Jadi tunggu aja guys, and of course Jersi untuk giveaway baru nyampe nih Jersinya Clay Thompson Jadi Members gue ditunggu ini untuk bulan depan Maaf ya, barangnya kebanyakan Emang Dark Nation sih, barangnya Tapi ada Justin Holiday juga kan Nanti yang ditatangani jersinya Jadi kalau kalian pengen punya kesempatan Untuk memenangkan giveaway ini, pastikan kalian Join dulu jadi member Semua member akan punya kesempatan Untuk bisa menangin giveaway ini, bulan depan Pas gue pulang di Jakarta, kita langsung Akan undi ya Untuk memenang giveaway-nya, good luck everybody And of course Wah, gue juga beli jersi Untuk diri sendiri, kira-kira jersinya siapa nih guys Ada yang bisa nebak kan Kira-kira jersinya siapa, kita buka dulu ya I'm so excited Gue excited banget sih untuk jersi ini Ini gue udah nungguin banget Kemarin belinya tuh lagi stress Putus sesuatu buat relif the stress Akhirnya beli jersi Dan jersinya agak mahal sih Oke Kita kira jersinya siapa guys Wah, aduh Ini random sih jersinya sih Jersey Houston Rockets Josh Christopher Christopher Ini Jacob punya jersey Oh my god This is so cool Ini gue sukanya tuh karena mirip kayak desain yang klasiknya Houston Rockets dulu gitu Ada stripes-nya Dan ini udah yang diamond Nike-nya Oh my god Kita pake aja langsung lah ya Buat bikin time out hari ini Karena gue Kayaknya bakal jagoin Jacob Tahun depan menurut gue Jacob lumayan jago sih Oh shit Oke, here we go Pake jersi baru Untuk bikin time out hari ini Pas banget Cocok Oke, kalo gitu kita langsung Comment of the day Comment of the day datangnya dari Yosafat Freddyko PI I think the real dad jokes In real life Is the Lakers Lakers dah ngalas play Intermen Makasih ini lah deh This is funny This is really funny Menurut gue Comment-nya Ini bener-bener cocok banget Sama Lakers Yang menurut kita semua Adalah Panti Jopo Jadi cocok Jadi dad jokes juga So shout out to Yosafat Freddyko Piyai Untuk komentarnya Sekarang kita masuk ke Rock and Troll Anthony Edwards Hari ini usaha banget bro Usaha banget Untuk 50 poin Terakhir-terakhir Main hipo Ada banyak shot Dan cepet banget Quick shot semua Dan gak ada yang masuk-masuk Dwi penasaran banget sih Pengen gue ucap sih Lengmen Akhirnya seserian 49 poin Di game hari ini Untuk mengalahkan Seantinio Spurs Lama banget sih Kayaknya udah Beber-beberminggu Gue gak ngeliat Antmen Mencetak poin Cukup banyak sih Ya itu adalah Rock and Troll Yang pertama Yang kedua Anthony Davis Coachnya Ngakak banget sih Bilang Lakers Has more starting line up Than wins Which is facts Facts bahwa sih At least 80 Being honest Kepada kita semua And berikutnya Kita langsung masuknya Kita imut hari ini Of course Berita yang menghebohkan Kemarin gue belum sempet bahas Adalah Semua social media Membahas tentang Lebron Yang ingin Well he got his wish How can live that fantasy That was the best response Berikutnya Staff Curry Adam Silver Pasti mau ya Karena ini akan cuan banget Untuk NBA Gila semua Pasti akan nonton Dark Nation Kalau sekarang ini Dapat nonton Dark Nation Bagaimana kalau ditambah Lebron That's gonna be crazy Lebron mungkin sekalian Mau nge-lobby Biar Lebron ini Bisa masuk ke Warriors Sekali ya Tapi complicated lah Untuk make this happen Asal recap Gaji Lebron gede banget A lot of pieces Harus di move Jadi menurut gue Agak susah memangnya Dan hasilnya Lebron jadi Le-rejected Hari ini Lebron juga Ketangkep kamera nih Lagi megang HP Pas lagi lawan Warriors Saya gue pas banget Pas gue liat Gue foto di Instagram Gue masukin di Instagram gue DM gue rame banget Pada ngomongin foto ini Pada bilang Wah ini lagi jadi Le-GM Lagi mau liat nih Siapa yang bisa diambil Dari Warriors Ataupun juga lagi Cobain trade machine Kira-kira Siapa many Lakers Yang tahun depan Bisa dipindahin ya Tapi gue yakin Apa Pemain yang Lakers Akan ada beberapa Yang dipindahin sih Gak mungkin gak sih Tapi gue jujur aja Gue baru tau juga sih Kalau pemain NBA itu Boleh Megang HP di bench Atau emang ini Hanya untuk Lebron aja Yang boleh ya Karena gue gak pernah Si pemain NBA Di bench Megang HP Itu was my first time Tapi Lakers hari ini Wah hampir lupa Mumpung masih bisa minum air Pas lagi ngomongin Lakers Lewakers hari ini Tanpa Big 3 Kalah dengan Warriors 128-112 THC hari ini Karir high 50 poin Kata fansnya Warriors Itu mau trik aja Mau nipu Lakers Biar kirain Si THC nya jago Dia ada yang ngalahin 80 sih Sama Ross Yang season ini Gak nyentuh 40 poin Sama sekali Tapi menurut gue Yang paling sedia Adalah hari ini Jordan Poole Gagal melanjutkan Strict 20 poin Hari ini cuma 19 poin Jadi strict 20 poin Dia berhenti di 17 game Tapi Dia udah menjadi bagian sejarah Dari franchise nya Warriors Dimana Hanya Steph Dan KD Yang bisa melakukan hal tersebut Sejak tahun 1995 JP hari ini Jadi facilitator Dimana dia Karir high 11 asis Jarang-jarang Gue ngeliat JP Bisa passing Banyak bener Tapi This shows Bahwa JP More than a shooter Kok dia bisa jadi Point guard juga Dia bisa set up temennya Which is really good Untuk bisa Biar dapet kontraknya Gede banget Nanti dari Go to the same Warriors Karena kita tau Dia bisa menjadi Free agent Nantinya Oke Berikutnya Of course Clay Was on fire Excuse me Was on fire In this game Dengan 33 poin 6 dari 10 3 poinnya Clay mulai Pak Hanes juga nih Masuk ke playoff Dia udah 30 poin Di 3 Dari 5 pertandingan Terakhirnya Warriors Yeah Clay needs to be on fire Nanti was playoff Gue gak tau sih Kapan Steph Curry kembali Kalo ada tau Please terus di comment section Di bawah Apakah Steph Akan bisa bermain Di first game Of the first round Nah itu gue penasaran Baik sih Gue belum dapet informasinya Mas sekali Warriors tapi yang gue sedih Adalah Kumingga Gak nyapat menit nih What's wrong with Kumingga now Waktu itu Kumingga udah impressive banget Mainnya untuk Warriors Sudah bisa nyetak 20 poin 18 poin Tapi hari ini main Cuma 7 menit doang Bagus Gue dari expect Kalau Lakers yang udah gak ada Siapa-siapa Tapi at least Kumingga bisa main lah Bisa main banyak Karena gue suka banget sih Ngeliatin dia main So mungkin Daph Nation punya jawabannya Juga bisa ditulis di comment section Di bawah Oke Sekarang kita pindah ke Nikola Jokic Yang hari ini mencetak sejarah Sebagai pemain pertama Yang mencetak 2000 poin 1000 ribang 500 asis Dalam satu season The Big Honey Just adding more achievement To his resume Hari ini Nah guys mengalahkan Memphis 122-109 Untuk Cleanse their Playoff spots Jokic hari ini 35 poin 16 rebounds 6 asis Kalau hal-hal 5 steals Gue tulisnya 4 sih Tapi seinget gue Kayaknya 5 steals Laren Gordon Juga added 22 poin Untuk the Denver Nuggets Gue lumayan shock sih Tapi belum ada Yang bisa mencapai Pecapaian ini Gue kira Lebron Ataupun juga Russell Westbrook Udah pernah Tapi ternyata gue Salah Jokic Hari ini juga pake Red Hatband Something different from him Tapi gue ngerasanya kayak A big ass Alex Caruso Aju sih Pake headband He looks good though And he play go With the headband Jadi semoga aja Headbandnya will stay Katanya dari headbandnya Diambil sama equipment Managernya dia Dan terus ditanyain Dia bilang Headbandnya kalau diapain tuh Kayak paling dijual di ebay Such a Nikola Jokic Think to answer Jawabannya Nikola Jokic Kayak gitu lah Pokoknya Nah guys tapi hari ini Emang bergantung banget sih Ataupun memang The whole season actually Bergantung pada Nikola Jokic Tadi pas Jokic duduk Sebentar aja Memphis langsung Ten oran guys Dia plus minusnya Hari ini Plus 37 Unbelievable Unbelievable menurut gue Dan I guess he's a frontrunner now Untuk jadi MVP lagi This season Apalagi MBit Kayaknya lagi kurang oke juga Beberapa game terakhir ini Ya ini posterin Tweetnya Nagit Juga ngakak banget Seseorang MB Bukannya beberapa game Tapi hari ini Kemain 45 poin Gue udah inget Salah ngomong gue Ya twitternya Nagit Hari ini ngakak banget sih Si Joker sama Eiji Pake topi Grizzlies Main kreatif juga Ini twitternya Tapi gak tau kenapa Kalian Biar gue Jokic atau MB Kayaknya dua orang itulah Sama Yanis Tiga Yang mesti jadi MVP Gue main terakhir Mas bilang Yanis Tapi Yokic bikin hati gue Bergoyang sih Oke Milwaukee box Ngomongin Yanis Milwaukee box Ini mengambil Ali Posisi dua Di Eastern Conference Setelah makan Celtics 127 121 Celtics Serem sih Gak ada Tatum Gak ada Horford Gak ada Grant Williams Tiga starternya mereka Absent Tapi mereka bisa Push A healthy box Tim sampai Dua menit terakhir Nah temen gue Mereka kali Dua menit terakhir aja sih Mungkin mereka cold Mereka ritemnya hilang Gara-gara Tadi sempet berhenti Gara-gara harus review Banyak hal Tapi yang terakhir juga Si Bucks Turn up their defense Si Forcing the Celtics To turn the ball over Marcus Mars Ya gue sekarangnya Dia kayak jadi poin Oke 29 poin 7 asis Jalen Brown juga harinya Triple double Dengan 22 poin 11 asis 10 rebound Menurut gue Ini indikasi aja Kalau Celtics Man They're gonna be A scary team In the playoff Kalau Gue yakin Mereka bisa jauh Kayaknya Nanti di NB Gue bisa merangkah jauh Gue mungkin bisa Mereka bisa masuk Ke Eastern Conference Finals And Yanis Sorry Bucks Empat tahun Betul-turut Menjadi juara Di Central Division Yanis dan Juju Juga masing-masing 29 poin In this game Tapi menurut gue Ansah hero-nya Of course Bobby Portis Ada big 3 point shot In the fourth quarter Dan they finish with 17 points Off the bench Yang masih gue Excited about Bucks Adalah Mereka mungkin yang besar Bisa ketemu Nets Sekarang ini Di first round That's gonna be a lot of fun Guys Oke berikutnya Pascal Siakam Gokil nih orangnya Akhirnya ini Jago banget Ini kayaknya dia lagi Revenge tour Kali ya Sekarang ini Karena Pascal Siakam Triple double Hari ini untuk membantu Raptors Mengalahkan Sixers 119 114 Pascal 37 point 12 assist 11 rebound Bener menurut gue Sekarang ini Dia gendong Si Toronto Raptors Dan Gary Trent Dia menerima 30 point Di game Presus Aciwa Doang Gila ya Tiba-tiba jago banget Dia udah smoking Sixers pack Tonight 20 point Career high 5x Eh sorry 20 point And career high 5x 3 point shot Ada satu tadi Yang lagi transisi Gokil Wah gue gak pernah Lihat Presus Aciwa Dapat 3 point Kayak gitu That was crazy Man Ini kok kigiu gaya Raptors Bisa dapet Presus Aciwa Si Raptors Are picking at the right Time I guess Mereka menang 13 Dari 16 pertanyaan terakhir Mereka Tadi ada Drake Juga nonton Di pinggir lapangan Dia probably the ultimate Fanboy Semua mau coba Ditosin Di pinggir lapangan Tadi Ini juga kemungkinan Bisa jadi Preview untuk First run Of the playoff Kayak mereka akan Ketemu di first run Si Raptors Dan juga Sixers Kayaknya mau mungkin Haram juga harus Minum dulu deh Guys Apakah James Harden Is wash Hehehe Menurut gue He's a little bit wash Now He's feeling the heat Dari fans-fans Si 76ers Dia harini 13 point 3 dari 12 Tembakannya Walaupun dia 15 Asis Tapi menurut gue Ada beberapa Layup Yang tadi He supposed to Make that layup Men Beberapa juga Dia jadi turnover Mencoba cari Contact Tadi juga ada Satu stepback Di airball Ini semua Kayaknya juga pengaruh Dari hamstringnya Dia sih Udah ancur banget Menurut gue Dia tidak ada Explosif Dia tidak ada Explosiveness Di game Sekarang ini Dia bergantung Di ref Untuk menurut Foul Menurut gue Ya itu Itu tidak bagus Tapi kita bisa Salah Dan pas di playoff Siapa tau Dia step up Menurut gue James Harden Dalam beberapa Game Dalam beberapa Game Dia tidak main Bagus Untuk Sixers Dan Menurut gue Fans Sixers Harus sedikit Tentang Permainannya Si James Harden Walaupun 15 assist Hari ini Tadi Ternyata gue Agak bete Sakses Karena Dia tidak Terus Maxx Menurut gue Terus Maxx Terus Menurut gue Ambit Juga Menurut gue Harapkan Harusnya Boleh Terus Menurut gue Biar Dia yang Create Dan juga Bisa Cetak Point Atau Nembak Juga Dia The best Untuk Untuk Sixers Sekarang Walaupun gue Tau Danny Green Hari ini 6x Three Point Tapi Man Maxx Is playing 2 point 4 dari 5 Three Pointnya Badanya Inilah timnya Doc Rivers Udah unggul 14 point Masih bisa Kekecer Dan Kalah Dan 4 dari 6 pertandingan Terakhir Mereka Kalah Itu Mereka Udah Punya 14 Plus Point League Jadi Penyakit Doc Rivers Udah Milang Kalo Lihatnya Gede Masih bisa Menang Tim lawannya Dan Hari ini Of course Happy Lihat Danny Green Akhirnya Dapat Cincin Juaranya Dia Setelah Tiga Tahun Katanya Waktu itu Raptors Mau kirimin Itu Cincin Ke LA Ataupun Dia kemana Lagi Gue lupa Tapi ada Lagi Ke Philly Pasti Philly Tapi Dia gak Mau Dia memang Memerasakan Standing Ovation I guess What a Standing Ovation Dari Crowd Raptors Keren banget Bener Experiencenya Beda Pas terima Cincinnya Di depan Home Crowd Raptors So He deserve That He deserve That Experience Untuk Bisa Merasakan Itu Oke Berikutnya Kita masuk Keprediksi Prediksi Timeout Lagi Suram banget 7 Game Losing Streak Sekarang Ini Terakhir Dead Raid Juga Gak Tembus Kapan Ini Best Bisa Berakhir Guys Udah Bosen banget Gue nonton NBA Udah Gak sabar Panplay Langsung Bia Seru Tapi Kalo Masih Tiga Hari Jadi Besok Game Yang Mungkin Masih Ada Artinya Cuma Satu Brooklyn Bisa Naik Posisi 7 So Let's Take Brooklyn Minus 6 Setengah Lawan Cavaliers Besok Semoga Brooklyn Bisa Menang Jauh Si Let's Go Brooklyn Good Luck Everybody Berikutnya Kita Benda Ke Top Star Mulai Dengan Drake Hari Pake Sepatunya Penny Hardaway Ini Klasik Lalu Oh my god Sepatunya Jordan 36 Jason Terim Keren Bang Tapi Kayaknya Yang cocok Pake Cuma Pake Kalo Pake Kemal Ini Agak Anis Sampai Lalu Pant Lalu Pant Anis Cowboy Kali Ya And Check Out Jordan Clarkson Shoes Duh Gue Pernah Sepatu Apa Ya He Is Trying Bring Back Baggy Pants Ini sepatunya lebih keren, menurut gue talinya sih yang bikin keren sih Oke, top place kita mulai dengan Anthony Edersoni Hanks in the air and dunk sit on Trey Jones dan stares at him We continue the old Charlotte Hornets nih Cody Martin dulu nih, all the way to the cup for the big slam And of course ini balik Regis gila sih, ini kuat banget man This is like an angry dunk man, sampe ajik Lalu tarihan, of course, lamello ball between the lake alley-oop By the Montreal Herald Okay, player of the day I am so sorry Anthony Ederson I gotta give it to Nikolo Jokic Yang hari ini 35 poin, 16 rebounds, 6 asis, dan 5 steals Dia juga menjadi pemain pertama ya Seperti gue bilang, mencetak sejarah sebagai pemain pertama Di NBA mencetak 2000 poin, 1000 rebounds, dan 500 asis dalam satu musim So that is why he is our player of the day Time out gang, itu dulu itu time outnya Kita sudah ada di akhir acara sekarang ini Thank you so much guys for always supporting time out Semoga kalian setiap hari tetap semangat nonton time out And yeah, really appreciate the support Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment And I will see you guys again tomorrow Peace out